Akun Facebook Pro ataupun halaman yang tadinya rame kini menjadi sepi akibat perubahan algoritma Facebook Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih kawan-kawan semuanya Semoga kalian semuanya selalu sehat dan tidak kekurangan suatu apapun Serta semoga dipermudah segala sesuatunya Dan yang sedang berjuang menjadi konten kreator di Facebook, di Youtube dan dimanapun Semoga cepat tercapai harapannya yaitu sukses dan mendapatkan penghasilan Lewat konten-konten yang kita publikasikan di akun sosial media kita Baiklah pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang algoritma Facebook terbaru di tahun 2024 ya Namun sebelum ke pembahasannya saya akan sedikit kasih info untuk Anda yang mungkin belum tahu apa sih itu algoritma Jadi algoritma itu adalah sebuah sistem yang bertugas atau yang bekerja untuk menyebarluaskan atau menyodorkan konten-konten kita ke pengguna-pengguna Facebook Karena disini saya membahas Facebook ya Kalau Youtube ya berarti algoritma itu bekerja untuk menyebarluaskan konten-konten Youtube kita ke pengguna Youtube tentunya Nah jadi itulah algoritma ya Dan kebetulan kemarin itu saya pernah membaca sebuah artikel yang berasal dari Amerika Serikat Dan kebetulan Facebook ini juga produk Amerika Serikat Dan saya rasa artikel yang saya baca kemarin itu memang fakta Ataupun pas banget dengan algoritma Facebook yang saat ini terjadi ya Seperti yang kita ketahui Bahwa sebuah platform itu tentu saja selalu melakukan update Baik itu algoritma dan fitur-fitur lainnya Nah kalau dulu algoritma Facebook itu bekerja Ataupun menyebarkan konten-konten ke penggunanya itu berdasarkan followers dan pertemanan Misalkan kita lagi scroll Facebook ya Maka konten-konten yang kita lihat di beranda Facebook kita itu adalah Konten-konten yang diposting oleh akun-akun yang sudah kita follow Ataupun akun-akun yang sudah berteman dengan kita Namun untuk saat ini berbeda ya Jadi sekarang itu algoritma Facebook bekerja atau menyebarkan konten-kontennya itu Bukan berdasarkan followers dan juga bukan berdasarkan angka pertemanan Mungkin kalian mengalami ya Angka followers banyak Angka pertemanan juga sudah mentok 5.000 Tetapi ketika kalian memposting sebuah konten Entah itu video real ataupun VOD dan lain sebagainya Maka konten kita itu sepi Saya rasa disini banyak sekali yang mengalami hal seperti ini Nah jadi sekarang itu algoritma Facebook sudah berubah dan memang sudah diupdate ya Jadi begini Sekarang algoritma Facebook itu menyebarkan konten ke pengguna-penggunanya Berdasarkan jumlah interaksi Di antaranya banyaknya komentar yang positif Kemudian banyaknya yang lag dan juga banyaknya yang share Memang sistem ini sudah dari dulu bekerja ya Tetapi sekarang lebih ketat lagi Jadi silahkan anda periksa tuh Akun-akun yang sudah besar followersnya banyak termasuk akun saya Followers sudah lumayan banyak ya 30.000 lebih itu Saya rasa sudah cukup banyak Tetapi ketika saya membuat konten Kenyataannya sepi dari penonton Nah jadi intinya follower saya itu tidak melihat konten-konten saya di berandanya Tapi yang mereka lihat adalah konten-konten dari akun-akun yang mungkin interaksinya bagus Jadi di konten tersebut banyak interaksi di antaranya komen ya Like dan juga yang share Nah dari sini kita bisa simpulkan ya Dan ini juga sebagai PR untuk kita Untuk memperbaiki konten-konten kita Supaya konten kita itu banyak interaksinya Banyak yang nge-lag Banyak yang nge-share Ya intinya konten kita itu harus bermanfaat Ataupun menghibur penonton Karena kesuksesan seorang konten kreator itu terletak Di konten-konten yang dipublikasikan Apakah konten-konten yang mengundang orang untuk Ikut terlibat berinteraksi Untuk ikut membagikan konten kita Nah ketika hal itu terjadi Maka pasti konten-konten kita itu akan selalu rame Jadi tugas kita disini hanya memperbaiki dan terus membuat konten yang berkualitas Maksudnya bukannya kita harus membuat konten Dengan kamera yang bagus Dengan alat yang bagus ya Tetapi Buatlah konten yang bisa mengundang orang Berinteraksi di dalam konten kita Anta itu berkomentar Menyukai dan Ngeshare Nah ada sedikit tips Agar konten kita itu Ditonton dari awal sampai akhir ya Karena salah satu Faktor yang akan mendorong konten kita viral Yaitu Dari durasi tonton rata-rata ya Misalkan ada Sepuluh orang yang menonton video kita Yang delapan orang menonton video kita sampai selesai Yang dua orang hanya Skip aja ya Mungkin satu detik diputar Di scroll lagi ke bawah Dan menonton video yang lainnya Berarti kan Yang delapan orang itu Angka terbesar yang menonton video kita sampai selesai Nah dari situlah Algoritma akan menyebarluaskan konten kita Karena Algoritma menilai Bahwa konten kita itu bagus Kenapa bisa dinilai bagus Buktinya dari 10 orang Ada 8 orang yang menonton konten kita sampai selesai Bahkan mengulanginya Nah tipsnya Agar konten kita ditonton sampai selesai Atau tidak di skip Jadi buatlah hook di awal video Atau di durasi 3 detik pertama ya Nah apa itu hook Hook adalah sebuah kata Yang bisa memancing orang Untuk menonton video kita sampai selesai Misalkan dengan kata-kata seperti ini Saya baru tahu Kenapa baru tahu sekarang Kalian harus tahu Ataupun kita bisa kasih teks Misalkan di 3 detik pertama itu 10 tips agar konten kita FYP Lalu kita sebutkan poin-poinnya Itu sudah pasti Penonton itu akan stay Jika mereka Ingin Benar-benar mengetahui tipsnya Nah jadi itulah Algoritma Facebook yang terbaru ya Mungkin Anda Ada yang lebih tahu tentang Algoritma Facebook yang saat ini Boleh sharing di kolom komentar ya Jangan pelit berbagi ilmu Karena ilmu dibagikan itu Tidak akan pernah habis Justru akan bertambah ya Kenapa bertambah Orang yang tadinya tidak tahu Menjadi tahu Nah Berarti ilmu kita itu kan Sudah bertambah Nah mohon maaf Atas segala kekurangan Dari pembahasan saya ini Silahkan Boleh Tuliskan saran dan kritik Anda Di kolom komentar ya Sampai jumpa di video-video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!